Inilah detik-detik Wakil Komandan Militer Israel yang terkenal hebat tewas baku tembak di perbatasan Lebanon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Belum jelas apakah para milisi menyusup itu pejuang Hamas atau Hispullah. Mengutip Israel National News, Abdallah berasal dari desa Druze Yanujad di Israel Utara terletak di timur Laut Akra. Keluarganya telah diberitahu soal kematian Abdallah. IDF menyampaikan belasungkawa yang tulus kepada keluarganya dan akan terus mendukung mereka, kata unit jurubicara IDF. Menurut IDF atau Israeli Defense Force, beberapa penyusup menyeberang ke Israel Utara dari Lebanon pada Senin sore. Pasukan keamanan dan juga helikopter dikerahkan untuk mencari penyusup. IDF mengklaim para penyusup telah dieliminasi setelah bangku tembak. Diketahui IDF menyerang pos pengamatan Hezbollah di Lebanon setelah ataupun tempatnya di selatan sebagai pembalasan ataupun pembalasan atas infiltrasi tersebut yang telah menewaskan komandan militer dari Israel. Laporan lain dari Channel 12 Israel menyebutkan tiga tentara Israel lainnya terluka dalam pentrokan dengan orang-orang bersenjata yang dikatakan menyusup keperbatasan. Sebelumnya pada hari Minggu, kelompok Hezbollah Lebanon menegaskan kembali dukungannya terhadap perlawanan Palestina dengan mengatakan bahwa mereka tidak netral dalam pertempuran yang sedang berlangsung antara Israel dan juga kelompok Hamas. Dukungan Hezbollah juga membuat negara Lebanon ikut menyerang Israel. Israel menyatakan keadaan perang setelah mengklaim Hamas pelucurkan 5.000 roket dan juga serangan dengan pasukan darat. Menegapi serangan tersebut yang sepertinya mengejutkan Israel Defense Forces atau pasukan pertahanan Israel. Israel menyatakan keadaan perang. Sejumlah perlawanan telah menyusup ke wilayah Israel dari jalur Gaza, kata militer dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari The Guardian. Pihak militer juga menambahkan bahwa penduduk di daerah sekitar jalur Gaza telah diminta untuk tetap tinggal di rumah mereka. Pasukan pertahanan Israel akan membela warga sipil Israel dan organisasi Hamas akan membayar mahal atas tindakannya sambung pihak militer Israel. Komandan senior militer Hamas Muhammad Daif mengatakan 5.000 roket telah diluncurkan. Dia menyuruhkan warga Palestina dimanapun untuk turun ke jalan dan berperang. Ini adalah hari pertempuran terbesar untuk mengakhiri pendudukan terakhir di bumi, kata komandan senior militer Hamas Muhammad Daif. Menurut informasi yang beredar, orang-orang bersenjata Palestina menyusup ke wilayah Israel Selatan dan serangan roket diluncurkan dari jalur Gaza dalam serangan tersebut. Sirene terdengar di seluruh wilayah Israel termasuk Yerusalem. Menteri Pertahanan Israel Yoav Galan telah mengumumkan bahwa kelompok militer Hamas telah memulai perang melawan Israel dan berjanji bahwa Israel akan menang. Demikian yang dilaporkan oleh Associated Press. Setelah rapat Kabinet Keamanan di Markas Militer Israel di Tel Aviv, Galan memberingatkan bahwa Hamas melakukan kesalahan besar dengan meluncurkan roket ke Israel sebanyak 5.000. Orang-orang bersenjata Hamas telah melintasi pagar perbatasan di beberapa tempat dan menyusup ke komunitas Israel dalam salah satu eskalasi paling serius. Dalam beberapa tahun terakhir, antara Israel dan kelompok militan yang menguasai Gaza, negara Israel akan memenangkan perang ini, kata Galan. Hamas telah membuat kesalahan besar pagi ini, ucap Yaf Galan dilaporkan dari Reuters. Serangan roket dari Gaza ke Israel awalnya menewaskan satu orang. Sebelumnya pada hari Sabtu pagi dilaporkan sejumlah roket ditembakkan dari Gaza menuju Israel. Roket-roket tersebut yang dilaksanakan atau disaksikan oleh prosedur CNN di Gaza, memicu Sirene hingga wilayah Tel Aviv di utara, di timur hingga Bir Sheva dan banyak lokasi lain di ataranya. Seorang wanita berusia 70-an tahun dikavar Aviv di wilayah Gederot tewas setelah serangan roket tersebut. Kata layanan penyelamatan Megan David Adam, Israel sempat dikutip dari CNN. Gruh ambulans kabarnya telah dikerahkan di daerah sekitar jalur Gaza. Dua orang lainnya di daerah Askelon mengalami luka ringan. Kata layanan penyelamatan sementara oleh keempat, seorang pria berusaha 20-an di Afda terluka sedang akibat pecahan peluru. Roket-roket tersebut dikembalikan ataupun ditembakkan sekitar pukul setengah tujuh Sabtu pagi waktu setempat. Ketika sebagian besar warga Israel kemungkinan sedang tidur. Mengutip Times News, serangan ini terjadi sehari setelah Israel dan negara-negara Arab memperingati 50 tahun serangan meredak Mesir dan Suriah yang melancarkan perang Yom Kippur. Menteri Pertahanan Israel Yuaf Galan bergegas ke Tel Aviv untuk berkonsultasi dengan kapala keamanan. Perdana Menteri Bancah Minetaniahu juga kabarnya akan ambil bagian serena peringatan Red Alert diaktifkan di Tel Aviv. Sekitar 70 km dari jalur Gaza, serta Esdei Boker, Arad dan Dimona di Selatan yang juga berjarak lebih dari 70 km. Ledakan terdengar oleh penduduk di seluruh wilayah ini dan serangan langsung roket terhadap bangunan dilaporkan terjadi di Askelon, wilayah Getro dan juga Tel Aviv. Serena dilaporkan terdengar di seluruh Israel termasuk di Yerusalem. Serangan terjadi seusai protes. Mengutip Life the Guardian, terjadi tak lama setelah petugas medis di jalur Gaza melaporkan merawat gelombang, pengunjuk rasa yang sepertinya sengaja menjadi sasaran pasukan Israel di bagian pergelangan kaki dalam kerusuhan berbaru ini di perbatasan wilayah Palestina yang diblokade. Klaim Israel dan Palestina Media Israel melaporkan bahwa orang-orang bersenjata merembaki orang-orang yang lewat di kota Sedero di Israel Selatan. Tenderkaman yang terjadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!